Intro Atas permintaan warga setempat, Sar MTA Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pohon beringin di sebuah sendang yang dianggap keramat oleh warga sekitar. Lokasi sendang berada di Dusun Kelakapan 1, Margulwi, Kapanewon, Saigan, Sleman. Intro Atau orang-orang takut, mas. Pohon beringin itu kan kelihatannya wingit ya. Tapi pernah kejadian di sini. Ini dulu yang ringin ini, bapak-bapak timur kuburan ini, itu lah malam Jemat Pelihwon, itu membakar bersih-bersihnya kopong, mak. Ringinnya jadi kopong, lalu malamnya itu langsung meninggal, ya. Begitulah penuturan Sumardi, salah seorang warga kelengkapan 1, Margulwi, Saigan, Sleman, mengenai keanggeran pada pohon beringin dan sendang kelengkapan. Pohon beringin yang berada di lokasi sendang dan terletak di samping pemakaman umum ini, memiliki keliling diameter kurang lebih 6 meter dan tinggi 15 meter. Karena dianggap keramat, maka oleh pengelola, pohon beringin ini pun dibalut dengan kain kafan. Memasuki musim penghujan, pengelola dan warga setempat khawatir, pohon ini akan tumbang dan membahayakan lingkungan. Minggu kemarin kita disuruh dari pihak pengelola sendang untuk membantu memotong pohon beringin yang membahayakan warga sekitar. Pemotongan tersebut dengan peralatan gergaji mesin, parang, tali seling dan alat pelindung diri yang lengkap, pemotongan dilakukan dengan disaksikan warga setempat. Dibutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk memangkas pohon tersebut, mengingat ukurannya yang tinggi besar. Ditambah lagi, posisi pohon berada di bawah jaringan kabel listrik dan kabel telepon, sehingga harus ekstra hati-hati demi keselamatan. Proses pemotongan pohon berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada hal yang perlu ditakutkan dari sebuah pohon maupun sendang meski dianggap keramat. Sebab dengan APD lengkap dan ilmu yang cukup, maka proses pemotongan bisa dilakukan. Kontributor Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Kelimun melaporkan.